You say you wanna cry, but you never do, sugar has a reason why we lose Halo para hentong lover, wibu dan otaku sekalian yang sudah berkultivasi di dunia perwibuan Sampai ranah paling tertinggi, dan lupa kalau dirinya sudah jomblo dari lahir Ya, sesuai judul yang lo bacanya, kali ini gue bakal merekomendasikan top 10 anime romans Kisah cinta master dan pelayannya Dan gak usah banyak bacot, mending kita langsung aja ke list rekomendasinya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya kalian tidak jomblo selamanya Dan ya, wibu jadi wa war des, ini dia Kaicho wa Metsama Kalau kalian suka dengan cewek tomboy tapi punya sifat sendiri, kalian wajib nonton anime yang satu ini Di sini, Ayuzawa Misaki adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua dewan perwakilan sekolah atau OSIS LACO Di SMA Seika, yang didominasi oleh siswa laki-laki Di sekolah ini, dia menerapkan aturan yang sangat ketat Meski di sekolah dia terlihat sebagai seorang perempuan yang tomboy Sebenarnya dia memiliki satu rahasia yang sangat fatal Kalau dia bekerja di sebuah cafe sebagai maid Suatu hari, siswa paling populer Usui Takumi tak sengaja mengetahui rahasianya Dan membuat kesepakatan dengan dia untuk menjaga rahasianya Sebagai gantinya, Misaki harus menjadi pelayan pribadi Usui Jadi teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton Apalagi para ciwi-ciwi yang suka dengan cowok yang good looking, cuy Kinsono Vermeel Ya, bagi kalian penyuka cewek tomboy Kalian wajib nonton anime yang satu ini, cuy Di sini, Alto Godfield, siswa di Akademi Sihir Ortigia yang ingin menguasai semua sihir Namun ketika dia hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan Dia menemukan grimor pemanggilan tertua Dengan mengikuti instruksi yang ada, dia membuat lingkaran sihir dan akhirnya berhasil memanggil iblis kuat bernama Vermeel Yang lama tersegel dan menjadikannya familiarnya Namun, Vermeel yang mempesona terkadang membutuhkan energi sihir dari Alto Dengan ciuman yang menggairahkan, cuy Jadi, para penyuka cewek tomboy, kalian wajib nonton anime yang satu ini, cuy Hayate no Gotoku Anime ini termasuk pelaku yang menjerumuskan aku dalam dunia perwibuan Di sini, Ayasaki Hayate Siswa SMA biasa yang miskin karena ulah kedua orang tuanya Suatu hari dia mengetahui bahwa dirinya telah dijual ke Yakuza Karena hutang kedua orang tuanya Spontan, dia mencoba kabur dari mereka Dalam pelariannya tersebut, dia tidak sengaja bertemu dengan gadis super kaya bernama San Shinagi Tetap bagaimana terjadi, Hayate malah menyelamatkan Shinagi dari para penculik yang mengincer gadis kaya tersebut Ingin membalas budi, Shinagi kemudian menyelamatkan Hayate dari Yakuza dengan membayar hutang-hutangnya tersebut Dan di sini, si Hayate menjadi balter pribadi Shinagi dalam kediamannya Intinya, teman-teman bagi kalian pernah menyuka anime romes dengan gadis sendiri Wajib banget nonton anime Dan saat gue rekomendasikan lah cuy Shinmaimau no Testament Ya, siapa lagi yang gak kenal dengan anime haram yang satu ini Di sini, Itojo Basara terkejut setelah mengetahui dia memiliki dua adik perempuan Basara pun bertemu dengan kedua adiknya itu Naruse Mio dan Naruse Maria setelah bertemu dengan kedua adiknya yang manis itu Dia kembali terkejut karena sosok asli dari kedua adiknya itu adalah iblis Ya, demi kebaikan bersama para wibu hentong lover dan otaku sekalian Yang sudah lama bertapa di dunia perwibuan Tolong, jangan spoiler Rosen Maiden Anime ini menceritakan seorang analis laki yang bernama Jun Sakurada Ia menjadi seorang hikikumori karena di sekolah dia ketahuan kalau pandai menjahit dan membuat pakaian untuk boneka Suatu pagi, tiba-tiba dia menemukan surat tergeletak di lantai yang tak datang dari mana cuy Dalam surat tersebut tertulis apakah kau ingin melupakannya dan apakah kau tidak ingin melupakannya Pilihan yang pertamalah yang dilingkari si Jun Setelah itu, ada sebuah koper di depan rumahnya Ketika Jun membukanya, dia menemukan sebuah boneka yang terlihat sangat nyata Dan di koper tersebut juga ada sebuah kunci Dengan penasaran si Jun menggunakan kunci tersebut Dan tiba-tiba boneka tersebut bergerak seperti manusia dan bisa berbicara Gak usah banyak bacot, intinya kalau kalian penasaran dengan anime ini Gua saranin tonton cuy Karena menurut gua anime ini bagus cuy Zero dan Sukaima Louis adalah seorang gadis yang buruk dalam menggunakan sihir Karena hal itu, teman-teman di kelasnya menjulikinya sebagai Louis si Zero Pada awal tahun ajaran baru di akadem sihir Tristain Murid-murid kelas 2 melakukan ritual khusus untuk memanggil familiar Yang akan menjadi pelindung dan partner mereka Biasanya familiar yang dipanggil adalah Maluk Megis Namun, Louis justru memanggil Hiraga Saito Anak remaja biasa dari Jepang Dan kisah mereka pun dimulai disini Yang intinya teman-teman, kalau kalian nyari anime Dimana MC kita ini memiliki kisah cinta yang sangat wow dan hebat dan keren Yang intinya kayak gitu lah cok Dan bagi kalian yang jomblo bikin iri ya Gua saranin tonton anime ini Dan ya, kalau kalian nyari MC yang Zero to Hero Dari nol jadi overpower ya Tonton anime ini cok Intinya tonton animenya Karena anime ini mantap dan masterpiece lah intinya cuy Sini Gami Bochan Tukuromid Perasaan paling menyedihkan itu ketika ingin menyentuh tapi tak bisa menyentuh Bochan, seorang anak bangsawan yang sedia umur 5 tahun dikutuk oleh penyihir Hingga membuat semua hal yang disentuhnya musnah Karena kutukan itu, dia menghabiskan hari-hari sepinya di rumah besar di tengah hutan Namun Bochan tak bener-bener sendirian Dia ditemani mate, Elise yang selalu melayani dan menggodanya Intinya teman-teman gue cukup iri dengan karakter utamanya Meskipun dia gak bisa menyentuh apa-apa Karena kutukannya, dia tetap ditemani oleh cewek cantik Spek Tobruk Coy Masindol wa Kizuzu Kanai Ya, anime ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Raisin Akabane Yang datang ke Royal Academy bersama Yaya Yang merupakan autonom miliknya Autonom adalah mesin yang menjadi alat perang pemiliknya Atau alat bertarung lah cuy Ya, Royal Academy merupakan sekolah terbaik Dimana yang dapat masuk adalah mereka yang benar-benar kuat Bersama dengan Yaya, Raisin datang ke sekolah tersebut bertujuan untuk membalas dendam Kepada Tenzen Akabane yang telah menghabisi seluruh keluarganya Gue gak perlu terlalu banyak baca tentang anime yang satu ini cuy Yang penting kalian tonton animenya, baca link novelnya Dan kalau kalian nanya, bang dimana baca link novelnya? Cari sendiri, oke? Kami sama Haji Mimasite Setelah diusir dari apartemennya, Nanami bertemu dengan Mikage Seorang pria aneh yang takut dengan anjing Nanami pun menyelamatkan pria itu Dan sebagai ucapan terima kasih, si Mikage menawarkan tempat tinggal untuk si Nanami Karena tidak memiliki tempat tinggal, Nanami pun menerima tawaran itu Namun, setelah datang ke lokasi, tempat itu ternyata adalah sebuah kuil tua Intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance comedy Wajib banget nonton anime yang satu ini Kalau kalian belum pernah nonton anime ini sama sekali Karena gue jamin kalian bakal ngakak dengan kelakuan karakter-karakter yang ada di anime ini cuy Inu, ex-bogu SS Maison de Ayakashi, atau lebih dikenal sebagai Ayakashikan Alas sebuah apartemen yang memiliki keamanan ketat Tempat dimana manusia dan yokai atau siluman tinggal yang masing-masing dikawal oleh secret service Shiraikin Ririshio Songgansi memutuskan tinggal di Ayakashikan agar dapat hidup sendiri dengan damai dan tenang Namun, dia justru mendapatkan pelayan khusus secret service Miketsukami Soushi Yah, bagi kalian teman-teman penyuka anime romance dengan cowok yang ikemen Apalagi ceweknya Sundere wajib banget nonton anime ini cuy Saat gue rekomendasikan Yah, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia Kalau di Mars ada, kirim juga lah Oke, see you, bye-bye Sub indo by broth3rmax